Setelah Bu Ilmi, terima kasih atas masukannya Bu Ilmi. Sukup bagus sekali ya Mbak Halimatus untuk masukannya Bu Ilmi. Nanti tolong dicatat, mana yang jadikan saran, mana yang jadikan tambahan. Untuk sesi tanya-jawab yang kedua, saya persilahkan untuk penguji Bu Lisa. Bu Lisa untuk memberikan beberapa saran dan pertanyaan mungkin untuk Mbak Halimatus. Waktunya sama Bu Lisa, mungkin kalau mau lebih juga boleh, terserah ya. Mungkin 10-15 menit Bu Lisa, silakan waktu dan teman saya, silakan Bu Lisa. Terima kasih, Bu Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang latar belakang dan lain-lain mungkin sudah pernah dibahas di sebelumnya ya. Masa mengenai proposal. Jadi sekarang saya mau menyoroti tentang hasil dari pembahasannya saja. Tentang data yang membahas tentang pekerjaan, disitu kan ada yang paling tinggi kan pekerjaan swasta itu kan 37 persen ya. Terus data yang kedua yang tinggi itu kan pekerjaan lainnya itu sepenuhnya 31 persen. Nah, pekerjaannya tergolong pekerjaan lainnya itu apa saja ya? Sedangkan disitu kan sudah ada pegawai swasta, wira swasta, sama pegawai negeri. Yang lainnya yang 31 persen ini apa saja? Di sana mayoritas itu petani, Bu. Sama itu. Kayak pencari batu di sungai gitu, Bu. Jadi saya masukkan ke lainnya. Tentang itu tidak masuk wira swasta, Bu. Masuk, Bu. Tapi saya masukkan lainnya, Bu. Karena lebih... Kalau wira swasta kan luas juga, Bu. Ya, karena luas itu bulanya petani, terus kayak peternak itu termasuk wira swasta, ya? Iya, masuk wira swasta. Terus berarti bagaimana jatanya, Bu, Sajikan? Kalau saya soalnya ini, kalau wira swasta itu berarti orang yang... Itu saya masukkan ke... Kayak punya usaha, gitu, Bu. Bukan seperti kita. Kalau petani nggak punya usaha, ya? Iya, Bu. Cuman... Pengertiannya wira swasta itu gimana, Bu? Wira swasta yang... Pekerjaan yang memiliki usaha. Usaha pekerjaan. Memiliki usaha pekerjaan sendiri, kan? Sendiri, ya. Tidak terus, kenapa pokoknya dimasukkan ke wira swasta, gitu, yang petani, petanak, seperti itu. Kan itu juga usaha hanya sendiri. Tidak semua usaha sendiri, Bu. Kalau petani, ada yang buru, ada yang punya sendiri. Gitu, makanya terus dimasukkan ke lainnya, gitu. Ke lainnya, ya. Saya pikir yang masuk lainnya tadi, ibu rumah tangga, seperti apa. Kan ke lainnya, ya? Iya, ibu rumah tangga juga masuk ke lainnya, juga. Berarti yang termasuk di lainnya ini termasuk petani, petanak, ibu rumah tangga, gitu, gitu, ya? Iya, Bu. Saya masukkan ke situ, petani, sama ibu rumah tangga. Padahal mayoritasnya di sana petani. Hampir semua petani. Tapi banyak yang buruh sebenarnya, buruh petani, buruh tani, ya. Terus, kalau pendapatan, kan di situ disebutkan, kalau pendapatan lebih dari 1 juta, itu kan besarnya 8%. Iya, 8%. Sedangkan di kolom yang pekerjaan, itu PNS-nya aja 12%. Jadi, gimana? Terlihat enggak, kira-kira? Kalau pekerjaannya PNS, terus yang PNS aja di situ 12%, tapi kalau yang pendapatannya lebih dari 1 juta, kalau cuma 8 juta? Karena untuk yang pegawai swasta dan wira swasta itu, gajinya masuk ke 500-1 juta, Bu. Lebih besar yang di 500-1 juta jadinya. Terus, untuk yang pembahasan tentang pendapatan, tadi saya baca kalau belum ada ya, gitu. Maksudnya, yang dengan pendapatan sekian, itu bagaimana? Ini dilaksanakan. Kalau yang lain, kan itu dijadakan masing-masing. Itu nyambung ke pekerjaannya, Bu. Kata-kata ini, umumnya pegawai swasta mempunyai pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konstruksi jamu. Jadi, saya masukkan ke situ. Saya sambungan dengan pendapatan, eh, dengan pekerjaannya. Terus, nggak ada rujukan yang menghukum, gitu, tentang pernyataan itu. Misalnya, pendapatan sekian dari sekian, itu. Saya pelajar sebelumnya, misalnya sudah pernah ada, gitu. Nah, itu belum menemukan juga, sih. Apa-apa namanya itu? Nanti saya tambahkan perujukannya. Kalau nanti ditambahkan, ya. Soalnya, tadi ini kolomnya, kan, dia sendiri-sendiri, kan, tentang pendapatannya. Tentang pendapatan sama. Jadi, sebaiknya nanti dikasih rujukan yang menghukum pernyataan ini, barangkali, pendapatan yang sebelumnya, sudah pernah. Terus, saya mau tanya yang frekuensi. Frekuensi penggunaan. Frekuensi penggunaan. Nah, yang menyatakan satu kali, itu kan, itu kan, itu, kan, 48 persen. Terus, yang dua sampai lima kali, kan, 47,1 persen. Selisihnya cuma satu persen. Itu, apa yang bisa dinyatakan untuk bisa mewakili bahwa yang, bahwa, apa, bahwa 48 persen ini, yang satu kali ini bisa mewakili penelitian Anda? Ya, bu, bisa. Karena saya rutinnya itu, saya mengambilnya seminggu sekali. Minimal seminggu sekali. Sedangkan selisihnya cuma satu persen. Yang dua sampai lima kali. Kan, nggak signifikan gitu loh. Misalnya, kalau yang satunya 80 persen, Terus, yang satunya 30 persen, 15 persen, gitu kan, signifikan. Kan, cuma 48 persen sama 47 persen. Selisihnya cuma satu persen. Ya, karena untuk penggunaan obat artisanal, menurut Bu Janto ini, Frekuensinya itu bervariasi, Bu. Antara satu, dua, sampai tiga kali dalam seminggu. Jadi, untuk hasil ini, ya, bisa mendukung. Satu kalinya 48 persen, dan dua sampai lima kali, 47 persen. Ya, kalau ujiannya 28 persen, itu kan diadakan 1, 2, sampai 3 persen. Sedangkan, kalau ujiannya 28 persen, itu kan 2, sampai 5 persen. Berarti, kan, orang yang konsumsi 5 persen, itu kan tidak dimasukkan ke 2, sampai 5 persen, ya? Iya. Sedangkan, kalau mengkonsumsi 5 persen, itu kan termasuk sering, sering mengkonsumsi 5 persen. Sering mengkonsumsi 5 persen. Terus, gimana? Oh, iya. Iya, iya, tapi, kita tetap masuk ke, tapi, kalau 5 kali dalam seminggu, berarti kan, tidak sampai, tiap hari untuk mengkonsumsi jawa, apa-apa tradisional? Cuma seminggu 5 kali, tidak setiap hari. Itu, ya. Ya, bu, karena kalau, yang hasilnya 2, sampai 5 kali ini, respondennya, tidak, itu sih, tidak menyebutkan, berapa kali detailnya. Cuma, kalau misal, lebih dari 1 kali, berarti, saya masukkan, 2, sampai 5 kali, gitu. Terus, untuk yang bagian, karena ini kan pelitiannya masih tergolong luas, ya. Fokusnya cuma ke, bukan ke jamu, atau ke OHT, atau ke fitofarmaka. Jadi, sarannya saya tambahkan begitu. nanti penelitian selanjutnya, itu dapat diteliti, seperti jamu, dengan kualitas itu bagaimana, kalau OHT bagaimana, kalau fitof bagaimana. Lebih fokus. Terus, untuk yang persepsi, itu kan didapatkan, meh-nya kan 25,6, ya. Iya. Terus, maksudnya, 4,5,9, SD-nya itu didapatkan ke gimana? Dari data, dan pertamanya, datanya diberi skor, untuk tiap responden, kemudian dimasukkan ke Excel, nah, tiap responden, 1, sampai 100, itu jawaban, nomor 1, sampai 9, di jumlah, dan untuk jawaban responden, 1, sampai 100, itu dicari nilai SD-nya. Saya pakai Excel. SD itu apa? Standard deviasi. Apa yang? mengertiannya itu untuk melihat homogenitas suatu kelompok, jadi kalau misal nilainya lebih kecil, dikatakan bahwa datanya itu homogen, kalau misal lebih besar itu datanya bervariasi atau heterogen. Terus kalau di penelitian ini kan, pakai rentangannya yang 0,5 plus SD, terus kurang dari, kurang dari, X, gitu kan? plus? Ya. Terus dari men plus 1,5 SD. Itu dapatnya dari mana? Buat acuan yang 2,5 sama 1,5 SD. Itu dari definisi operasional variabelnya, itu kan ada 5 hasil ukur itu bu. Sangat baik-baik, cukup, kurang, kurang sekali. Awalnya saya hitung semua. Sangat baik-baik, cukup, kurang, kurang sekali. Itu saya hitung semua. Dan nilai X29 itu masuknya ke rentang yang baik. Dengan hasilnya itu 28,11 sampai 32,99. Rumusnya ada di definisi operasional variabel. Itu menurut Habsari 2011. Jadi pakainya itu yang kurang jarinya 0,5, terus lagi jarinya 1,5. 1,5, ya. Habsari? Itu sudah dari rumpus Habsari 2011, bu. Sama-sama resepsit, cuma kalau Habsari itu untuk jamu yang ber-BKO. Dari saya mungkin, oh iya tambahan ya. Tadi kan dicanyi sama Bu Ilmi, tentang kenapa kok-koknya kan wanita. Terus kan jawabnya kalau wanita hamil itu disarankan untuk jamu ini. Itu kurang pas, ya. Soalnya kalau wanita hamil, kalau yang disarankan untuk jamu ini, disarankan untuk jamu ini. Tapi lanjutnya. Ibu Anggi izin sebentar. Boleh? Jujur, monggo. Boleh. Tadi Ibu Pulisan menanyakan tentang apa tadi? Oh, sumbernya dari apa? Habsari yang kurang dari 0, Mali-Mali-Nol. Habsari itu buku atau jurnal atau apa itu? Bustafanya. Skripsi juga, Bu. Hah? Skripsi juga. Skripsi juga. Harusnya kalau skripsi juga, Anda bisa runut dari sumber primernya, dari Habsari ngambil dari mana? Karena itu kan poin penting dalam menetapkan atau menentukan hasil Anda nanti, ya. Jadi, sebaiknya Anda tidak hanya berhenti sampai jurnalnya Habsari, tapi Anda cari di Habsari itu dia ngambilnya dari mana penetapan tersebut. Ya, gitu ya. iya, nanti di sini. Sudah, Bu Ani. Terima kasih, Bu. Oh, ya. Oke. Bu Lisa cukup mungkin? Atau mungkin ada yang ditambahkan? Sudah cukup, Bu Ani. Silahkan. Sudah. Oke. Sebenarnya sudah cukup banyak ya pertanyaannya, dan itu sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya daftar sebenarnya.